cara bikin stambung pada dogi seperti apa setelah tiga tahap itu dilalui nah baru keluar stambungnya seperti ini tuh lihat sudah ada disininya jadi tinggal lapor pacak lapor lahir lapor silsila Halo dok lovers kembali lagi dengan keluarga kami yang asyik seru dan lucu juga apalagi kalau bukan Cipas family morning semuanya ya Maminya mau minum teh dulu nih Oh tuh kali ini Maminya ditemenin sama Ate sama my princess hmm ngeteh dulu ya enak eh teh sini jangan ke mana-mana nah kali ini mungkin Paus Lover belum tahu cara bikin stambung nah Mami Cipas kali ini mau membagikan share sekedar share supaya buat Paus Lover nggak bingung nih cara bikin stambung pada dogi seperti apa nah ikutin terus ya kita dan jangan lupa Nyalakan terus loncengnya nah buat Paus Lover mungkin nggak tahu kenapa sih harus punya stambung nah stambung itu sama dengan akte kelahiran jadi tercatat sah nah kalau ditrahnya si dogi itu adanya diperkin nah caranya seperti apa buat bikin stambung satu lebih baik dari dari kitanya punya kennel jadi misalnya kayak sekarang nih Cipas family nah jadi kalau misalnya ada dogi yang direncanakan untuk dikawinkan nah lebih baik satu punya kennel nah daftarnya seperti apa daftarnya bisa lewat web di diperkin.org.id nah disini atau download di playstore eh nanti udah kelihatan ada aplikasinya betar nih ada aplikasinya myperkin tuh cuman ada di playstore belum ada di Appstore gitu nah setelah itu ikutin langkah-langkahnya nah jadi kalau misalnya mau daftar kennel ikutin langkah-langkahnya nah setelah itu seperti apa langkah selanjutnya nah satu tadi kan buka bikin kennel kalau misalnya enggak punya kennel nah seperti apa nih nah kalau yang enggak dia punya kennel nah ini silsilahnya di merekanya misalnya yang betina dan jantannya itu ditanyakan ke kennel sebelumnya atau di suratnya itu kan bisa bisa tahu tuh di surat jadi syaratnya doginya dua-duanya harus punya stambung di situ di bawahnya tuh ada kelihatan eh pembiaknya siapa nah itu bisa ditanyakan keperkin terdekat nah selanjutnya kalau misalnya udah ditanyakan nah kayak cipas kan enggak semuanya pejantan dan betinanya itu punya cipas seperti itu jadi caranya gimana kalau misalnya mau daftar nah mau daftar itu si jantannya sama si betinanya yang punya kennelnya itu harus mendaftarkan jadi lapor pacak dulu nah lapor pacak dulu itu berarti kalau misalnya punya punya kita nih doginya dimasukin ke kennelnya kita balik nama seperti itu jadi satu dibalik nama dulu jadi kayak si jantan atau si betinanya eh misalnya kita baru beli nih baru beli eh misalnya belum punya kennel balik nama dulu gitu baru-baru bisa dilapor pacaknya nah untuk selanjutnya apa kalau misalnya udah lapor pacak berarti ada anak nih nah ada anak anakannya berapa harus lapor lahir nah sesudah lapor lahir itu dilaporkan silsilahnya lapor lahir dan lapor silsilah itu bisa berbarengan setelah tiga tahap itu dilalui nah baru keluar setambungnya seperti ini untuk step jelasnya kalian paus lover mungkin download di playstore nah lebih enak gitu nah mami cipas kasih tunjuk ya tuh lihat sudah ada disininya jadi tinggal lapor pacak lapor lahir lapor silsilah seperti itu ada step stepnya nah tinggal diikuti aja dan disini ada petunjuknya juga seperti itu nah untuk paus lover mungkin banyak yang enggak tahu kalau bikin kennel itu kesannya ribet atau susah nah kalau sekarang itu gampang banget jadi enggak perlu harus seminar atau apa jadi kalau doginya kita mau punya setambung lebih baik disarankan untuk membuat kennel nah semoga penjelasannya mami bisa berguna ya buat paus lover kalau yang penasaran kenapa dogi-dogi yang berstambung itu lebih mahal daripada yang tidak berstambung ikuti next episode ya jangan lupa di like comment share and subscribe bye 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 bye